Hai puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana sebaik-baik panjagaannya dia yang menjaga kita dari kebutaan dia yang menjaga pendengaran kita dari ketulian bahkan satu detik setelah saya menyebutkan beberapa kalimat tadi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga urat nadi kita urat nadi kita dari terputusnya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga pandangan kita dari buta bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga masjid ini dan salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika dia duduk bersama sahabatnya beliau mengatakan ana mustaqun li ikhwanih sungguh saya sangat merindukan saudara-saudaraku kemudian salah seorang sahabat di antara mereka mengatakan alasna ikhwanak ya Rasulullah Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah Bukankah kami ini adalah salah seorang ya Rasulullah kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal antum ashabi adapun kalian adalah sahabat-sahabatku tapi saudara-saudaraku mereka yang tidak pernah melihatku mereka yang tidak pernah berjumpa denganku dan mereka beriman kepada aku kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masalah taruh yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah betul kita adalah umat yang dirindukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan kaki kita berat untuk menuju masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala apakah benar kita merupakan umat yang dirindukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan setiap harinya lisan kita begitu kaku dan begitu berat untuk berselawat kepadanya apakah benar kita adalah umat yang dirindukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita tidak pernah meneteskan air mata berdoa kepadanya untuk bersamanya di syurga apakah benar kita adalah umat yang dirindukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ya masalah taruh yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita ketahui sahabat mulia Umar bin Khattab dulunya beliau paling membenci da'wah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulunya beliau yang paling menanta da'wah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dikatakan ketika ada seorang sahabat yang telah diketahui Umar dia telah masuk Islam maka tidak segan-segan Umar bin Khattab mencambuknya menyaksanya begitupun juga dengan sahabat Khalid bin Walid yang kita ketahui yang mana pada saat perang Uhud banyaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh termasuk Abdullah bin Zubair lihatlah jemaah solat taruh yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua sahabat ini yang pertama Umar bin Khattab yang paling membenci da'wah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dikatakan dia pernah mengatakan Aina Muhammad mana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya ingin memanggal lehernya Aina Muhammad mana Rasulullah saya ingin memanggal lehernya tapi setelah dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana dia sekarang dia sekarang terbaring di samping kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid yang pernah melukai wajah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniteskan darah mulia dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dikatakan beliau melukai gigi geraham Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi lihatlah ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana dia sekarang dia digelari saifullah padang Allah yang terhunus jadi sudah cukup sudah cukup bulan-bulan kemarin kita dengan dosa-dosa kita sudah cukup bulan-bulan kemarin dengan kita dengan maksiat-maksiat kita di bulan yang mulia ini bulan Ramadan usahakan lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya jangan sampai bulan Ramadan ini kita tidak ada perubahan dengan bulan-bulan yang sebelumnya di bulan Ramadan kita masih sering terlambat sholat di bulan yang lalu kita masih terlambat sholat sedangkan di bulan Ramadan ini kita masih istiqomah di sabt-sabt terakhir bulan Ramadan bulan sebelum Ramadan kita pernah berjanji kita ingin menghatamkan Al-Quran tapi coba lihat di bulan ini kita belum beranjak dari just-just yang awal di bulan Ramadan kita pernah mengatakan saya ingin rutin-merutinkan sholat tahajjud tapi di bulan ini kita belum ada perubahan begitu banyak sholat-sholat kita yang terlalaikan bukankah begitu Ya Ikhwah Alisa kata Alik apa alasan kita belum kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini jika bulan Ramadan ini belum mampu mengubah kita belum mampu membuat kita sadar dan belum mampu membuat kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala lantas kita ingin berubah di bulannya mana tidak cukupkah firman Allah subhanahu wa ta'ala apakah belum tiba saatnya hati seorang mu'min untuk tunduk khusyuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala apakah belum tiba saatnya hati kita untuk sujud khusyuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala biarkanlah di bulan-bulan yang lalu kita banyak melakukan maksiat kita banyak memandang kepada yang haram kita banyak melakukan ghibah namimah dan dustah di bulan ini waktunya di bulan ini waktunya kita berubah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun kita di bulan-bulan kemarin banyak melakukan ghibah banyak melakukan namimah banyak mendustai ustaznya menghibahi ustaznya bahkan memandang kepada yang haram bukankah kata rasul kita muhammad sallallahu alaihi wasallam yabna adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartulaka ala makana minka wala ubalih yabna adam wahai anak adam selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku maka aku akan mengampunimu dan tidak mempedulikan dosamu yang terlalu tidak mempedulikan dosa kita yang terlalu selama kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempedulikan lagi dosa-dosa kita yang terlalu yabna adam lau balagat zunubu ka ananas sama wahai anak adam seandainya dosamu itu engkau berdoa dosa dan dosamu itu menjulan tinggi sampai ke langit ghafartulaka ala makana minka wala ubalih dan engkau beristikfar kepada aku maka saya akan mengampuni dosamu dan tidak mempedulikan dosamu yang telah lalu yabna adam seandainya engkau mendatangi ku kata Allah subhanahu wa ta'ala dan membawa dosa seluas dunia kita telah membawa dosa maksyiat kita kita telah membawa dosa memandang yang haram dan sebagainya mencuri tapi lihat kata Allah subhanahu wa ta'ala selama engkau tidak menyukutukanku kata Allah maka saya akan memberikan ampunan yang lebih luas daripada dosa-dosamu coba maka dari itu santri yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para asatid perbaiki bulan ramadhan ini bayangkan jika bulan ramadhan ini adalah ramadhan terakhir kita dan selanjutnya kita tidak diizinkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa ramadhan selanjutnya betapa banyak saudara-saudara kita keluarga-keluarga kita yang berdoa Allahumma balikna ramadhan Ya Rab sampaikan kami kepada bulan ramadhan tapi ternyata mereka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum bulan ramadhan bahkan dikatakan seandainya penduduk kubur diberikan kesempatan untuk hidup ke dunia lagi maka mereka akan mengatakan Ya Rab berikan aku kesempatan untuk hidup satu kali satu hari di bulan ramadhan bayangkan penghuni kubur mengatakan Ya Rab berikan kami berikan kami kesempatan untuk hidup satu hari di bulan ramadhan jadi jangan sia-siakan bulan ramadhan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih